Hai baik kebetulan Ubuntu 12.04 sudah rilis bagi anda yang mau download bisa klik download bisa desktop server disini juga sebenarnya ada Ubuntu untuk IOT untuk Cloud juga ada oke eh menarik Coba saya klik penasaran nih belum saya download ini Oke download your Ubuntu P image untuk Raspberry 2, Raspberry 3, Raspberry 4 Oke ini menarik juga jadi saya pengen download deh Oke saya download yang ini aja yang eh very you Oke ini lagi download Open with ini save aja langsung saya download Oke ini biarkan ngedownload besarnya sekitar 667 MB lagi download buat Rapserify nanti akan saya format untuk Rapserify saya Oke sambil ngedownload saya akan eh saya sudah download file Ubuntu nya ada di far data iso eh mana deh Ubuntu ini di ini di Ubuntu ada dua file di sini ada desktop ada Ubuntu server 64-bit dua-duanya Ubuntu yang baru enggak ada yang 32-bit lagi sialan 64-bit semua nyebelin banget Oke itu kasihan yang pakai hardware lama jadinya ada sih biasanya di kubuntu atau lubuntu ada yang yang versi kecilnya atau kita pakai net install bisa pakai 32-bit jadinya Oke jadi ini versi yang 64-bit saya akan coba install install desktop di sini virtualbox ini kelihatan masih 1804 semua nih banyaknya ada open VRT ada mikrotik dan sebagainya tapi enggak ada Ubuntu 20.04 jadi pertama kali saya akan install Ubuntu 20.04 caranya adalah new Ubuntu 20.04.04 desktop dia Linux Ubuntu 64-bit next saya kasih memory jangan 1 giga sadis banget 1 giga ya 2 giga oke lah buat desktop percobaan percobaan buat desktop percobaan ya eh create virtual harisnya saya kasih 10 giga ngepas eh VDI dynamic allocation saya kasihnya 10 giga naikin dikit lah kasih 20-an giga 30-an 32 30 giga jadi saya kasih 30 logi kalau mau bisa diketik sini juga sih Hai kasih 32 giga gitu kenapa 32 giga kayaknya angkanya bagus gitu aja sih cuma Ubuntu desktop biasanya ngambilnya sekitar 10-an giga sih sebenarnya saya kasih lebih tapi karena ini dynamic walaupun saya kasih 32 giga dia hanya pakai yang dibutuhin aja yang lainnya enggak jadi nih saya kasih ini kosong ini kosong saya kasih nama gitu aja ya hai oke Oh kosongnya enggak masuk setting dulu bentar nih kosong Hai saya kasih tahu kosong atau reference dar jadi saya biasanya akan misal kosongan gini nanti kalau tidak butuh apa-apa saya copy kosongnya gua dioprek-oprek saya copy kosongnya Oke eh eh Oke sekarang saya perlu masukin storage storage Hai di sini ada CD-ROM kondisi masih empty Oke sekarang saya masuk sini saya harus just virtual ini saya harus masuk ke tadi far data data iso hubung ini dia oke desktop oke saya tidak bikin bikin sebagai live CD atau DVD karena saya akan install image-nya sekitar 2,5 GB oke sekarang saya bisa start normal start biar keluar layarnya langsung kita bisa ini pertama kali nih menjalankan Ubuntu desktop 2004 langsung direkam aja daripada puyang kepala kalau mau enak dia gedein aja biar bersih layar kita ngeliatnya lebih enak apa yang terjadi di sini adalah dia masukin file isonya ke dalam memory wuhh ada kayak ginian sekarang ya file system check in progress wuhh keren banget dulu gak ada kayak ginian oke oke eee wow ini kayaknya agak lama biar anda-anda gak terlalu bosen ini saya akan pause ya nanti kalau udah selesai 100% baru saya jalanin lagi baik baik rupanya Ubuntu 2004 lebih secure eee dia cek dulu semuanya eee ini udah selesai ceknya langsung keluar menu seperti ini mau try Ubuntu atau install Ubuntu kalau try kita hanya nyoba doang tidak ke install kalau serius install kita akan install saya akan install jelas ini di virtualbox juga jadi saya biasanya kalau ngetes-ngetes di virtualbox dulu lah kasian harddisk kalau harus ngeformat harddisk ya kalau udah apa-apa aman jadi saya install dia nanya keyboard layout kita Indonesia karena di jajah Amerika Serikat layoutnya US US semua continue kasian deh kita nah dia mau nanya mau start install semuanya jadi satu atau minimal minimal akhirnya gak ada office gak ada apa-apa cuma paling browser doang oke kalau mau gombal minimal kalau mau semua juga bisa ini karena lokal ya saya ini aja lah semua dimasukin download update while installing Ubuntu ya gak usah orang saya gak mau di update orang baru ngapain gue download update continue ini langsung install erase harddisk ini karena harddisk masih kosong ya kalau something else kita bisa partisi harddisk kata macem kalau ini saya langsung harddisk install semua erase aja harddisk dia akan bilang partisinya ada dua dia continue jadi partisi 2 biasanya satu partisi harddisk satu lagi swap kadang-kadang ada swap kadang-kadang enggak juga sih wah langsung tahu aja kok ada di Jakarta ya biasanya dia gak tahu ada di Jakarta dia rada pinter nih sekarang karena saya taruh di virtualbox kali ya next continue namanya Ono passwordnya 20.04 wah aduh keren desktop atau diginiin dulu dah desktop 20.04 username Ono passwordnya sangat aman banget buat percobaan pasti yang tahu pasti yang sering sama saya tahu password saya apa nih login otomatik biasanya saya pilih supaya kalau booting langsung masuk aja gak usah puyang kepala udah cuma ini aja selesai continue jadi buat nginstalasi apa namanya Ubuntu ya cuma itu aja sih cuman set harddisk di format semuanya terus nentuin username nama apa ya gak banyak sih udah gitu install dia copy files dari copy files maksudnya copy dari dari CD masuk ke RAM nanti dia akan install semuanya gitu jadi ini semua masuk ke memori dulu nih sebelum saya install ini memorinya saya pakai saya alokasikan memori cuma 2 giga disini jadi ini saya coba bisa gak nginstal ubuntu 20.04 di memori 2 giga ya harusnya bisa lah 1 giga juga bisa kok gak masalah sih biasanya kalau mau gombal banget sih kita install minimalis jadi gak ada apa-apanya kalau butuh baru install cuman gak ada office gak ada apa-apa gak bisa dipakai buat kerja kalau mau dipakai buat kerja ya kepaksa kita harus semua saya ini install semuanya sih gitu kita tunggu dulu prosesnya pause dulu nanti kalau udah selesai kita jalan lagi oke jadi gak usah diapa-apain ternyata didiemin doang jadi tadi sudah seletak kita ngisi nama nama mesin username password segala macem terus sudah diamin aja dan ini terakhir selesai langsung ada kata-kata restart now oke kita akan restart now biasanya dia minta supaya USB nya dilepas apa harddisk nya ISO nya ISO 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 installernya dilepasin cuman kalau di desktop biasanya lepas sendiri dia oke ini booting setelah selesai instalasi dia booting dan bisa langsung dipakai si komputer yang kita pakai cuman ini semua data hilang semua ya nah kesalahan fatal kebanyakan orang adalah datanya gak di backup dulu yaudah bubar hilang kalau kita belum biasa sebaiknya backup oh nah ini dia remove installation medium press enter saya booting ops benar tadi gak saya remove sebenarnya ngaco yaudah kita lihat aja kalau dia masuk lagi ya kita reboot aja yaudah coba ini kita lihat settingannya di storage nya oh udah empty jadi tadi installer installernya saya dia lepas sendiri sih jadi aman sih sebetulnya coba kita lihat ini baru pertama kali dia booting masuk ke dalam desktop oke sudah hilang kata-kata ubuntu akhirnya kenapa dia jadi warnanya hitam ya dulu bukan hitam loh ini dulu warnanya coklat-coklat itu coklat-coklat gimana gitu sekarang sukanya hitam ini orang-orang suka hitam semua ini hacker isinya masih belum keluar belum ada tanda-tanda kehidupan gak tau lagi ngapain dia nah warna ini biasanya oh akhirnya kita bisa bisa login sih gila kita bisa login ke microchop ya baru tau skip gak usah lah matiin aja quit udah selesai kita masuk ke ubuntu desktop coba kita browse ke internet nyambung apa kagak sudah ada thunderbird buat email sudah ada office buat ngetik sudah ada rhythm box buat lagu dan sebagainya oke saya akan masuk google standar banget ya kalau udah kayak gini masuk ke google parah masuk ke google gak masalah coba masuk ke lms onocenter orid onocenter orid moodle sekalian iklan ini apa yang diiklanin orang gratis aja remove from favorit jadi yang gak dibutuhin dibuang-buangin ini saya akan buang-buangin yang gak butuh kita bisa masuk juga oke jadi saya bisa masuk google ini gak masalah office harusnya jalan saya jalan libre office ini memperi cuma 2 giga tadi alokasinya 2 giga ini kelihatan agak lemot memperinya kecil banget sih oke ini bisa kita pakai sekarang kita bisa ngetik dan sebagainya udah aman oke ini saya gak butuh saya buang remove ini gak butuh saya buang mana remove ini apa files ini thunderbird gak saya pakai remove udah jadi minimal biasanya saya ini sama saya biasanya ada CLI command terminal ini ini orang-orang pada minta termux 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 ya inilah terminalnya linux loh ini bukan termux kalau ini tapi terminalnya linux jadi saya biasanya seperti ini desktopnya yang minimal sekali jadi bisa kita lihat keren saya akan instalasi di komputer satu lagi di harini komputernya ada dua harddisk yang 1 500 giga 1 1 tera saya akan taruh di 1 tera mau saya format jadi kita bisa lihat jadi kita bisa lihat kita sudah aman kita bisa install desktop Ubuntu baru 12.04 dengan mudah banget oke 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 Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran Betapa mudahnya dan berapa cantiknya Desktop Ubuntu 20.04 Baik pagi ini Saya kebetulan dapat email dari Sukma Dwi Mardani Subjeknya apakah Pak Ono Hafal semua perintah Linux Assalamualaikum Pak Ono Waalaikumsalam Apakah dari semua perintah Linux Pak Ono hafal dan mengerti Jawaban singkatnya tidak Kalau tidak bagaimana metode Belajarnya Pak karena toh banyak banget Itu perintah dan fungsinya Saya agak down Perintah Linux itu Bukan untuk dihafal Bukan buat mengerti juga Jadi cara yang saya pakai Biasanya ada dua Ada tiga lah tiga cara Cara pertama Saya catup di wiki saya Masuk ke wiki Disini ada Linux Di agak bawah ini ada Linux dasar Disini ada perintah dasar Linux Ada indeks perintah Linux Ini teman-teman yang bikin Nah ini ada perintah-perintah yang sering dipakai LS, LS, CD, CP, Mkopi, LN, RM, Mkadir Ini perintah-perintah yang sering dipakai Oke Jadi satu Baca perintah Linux dasar ini Ini yang bikin IAN Palembang Linux ORID Sudah lama bikinnya Coba-coba Lihat historinya Ini bikinnya Tahun 2008 Jadi Berapa? 12 tahun yang lalu Jadi ini tulisan dibikin 12 tahun yang lalu Kasian deh Oke itu yang pertama Yang kedua Kita bisa cari di Google Perintahnya Misa Tadi barusan saya bikin Video tentang Cara bikin live USB Cari aja Live USB Ubuntu Jadi Ini di ubuntu.com ya Jadi kita bisa nyari sih Gak usah di apa lah Perintah kayak gitu Pusing sendiri Semua ngapa Jadi kita apa Karena sering pakai Nah itu yang kedua ya Jadi kita cari di Google Yang ketiga Kita cari di sini Masuk sini Masuk terminal View zoom in View zoom Biar ada gelila Biar enak lihatnya Clear Oke Semua perintah Linux Ini gak semua beragiannya 99% perintah Linux Ada di 4 folder Slash bin Oke Kalau saya ls Ini perintah-perintahnya banyak banget Tapi bisa kebaca sih Ini ntfs fix Buat betulin ntfs Ini ada ntfs move Tau buat apaan ntfs ls Buat ntfs ntfs Security audit Ini buat ntfs ntfs adalah file systemnya Windows ya Jadi file system Windows Jadi file system Windows kita bisa ngobok-ngobok file system Windows dari Linux sebenarnya Oke Ini ada ping Epi versi 4 Ping versi 6 Ada Bisa kebaca sih sebenarnya Kalau kita melihat Seminta saja bisa kebaca Oke Jadi di folder bin Tapi kalau buat pemula Kalau melihat kayak gini ya Terus ini caranya gimana Caranya gini Ntfs CMP Ini ya Kasih-kasih minus minus help Sering ada keluar help Biasanya Oh kan Oh dianggap Oh ini Device 1 Device 2 Compare to ntfs volume Tell the difference Jadi dia bisa compare Oke Kadang-kadang Minus H juga keluar Oh keluar kan Kalau dia baik Dia kasih man Man Ntfs CMP Kalau dia baik Kadang-kadang gak keluar sih Oh baik Dia baik Jadi Yang ini lebih panjang Jadi kita bisa ngelihat Ini buat apa Buat apa Jadi Ada kata-kata Ada cerita lah Ntfs program Bahasa Inggris ya Kalau gak ngerti juga Caranya gini Tinggal gini Klik kanan Copy Masuk ke Google Translate Pas tuh Disini Nah udah Baca Ada bahasa Indonesia Program ntfs cmp Membuat perbandingan Antara dua file Sistem ntfs Nah gitu Jadi tekniknya kayak gitu ya Tolong diingat Ada tiga disini Kalau kita ngeliat Satu perintah Misalnya Echo Jadi Echo Minus H Oh gak bisa Dia blow on B B Bzip 2 Misalnya Ini yang ini ya Bzip 2 Minus H Nah ini kelihatan Atau Minus minus help Oke Sama juga hasilnya Atoman Bzip 2 Nah ini lebih enak bacanya Jadi ada tiga Cara buat Dapetin helpnya Perintah Minus H Minus minus help Man Nama perintah Foldernya ada Empat Ini bin LS Kita bisa liat perintah-perintahnya Sbin LS Liat perintah-perintahnya lagi Macem-macem Disini yang lebih Sbin buat sistem ya Kayak ini nih Buat firewall nih IP table IP table buat firewall Ini IP table versi 6 IP buat konfigurasi jaringan Ada dos file system check Dos file system label Extension to Axt2 label File system check Apa segala macem Sebenarnya Perintahnya bisa kebaca sih Ini make dos file system MK biasanya make dos file system Make file system XFAT Make file system Extension 2 Extension 3 Extension 4 Make file system FAT Make file system MS-DOS Make file system NTFS Jadi kita bisa bikin File systemnya Window dari Linux Sebenarnya Oke Ini Sbin Tadi bin Sekarang Sbin Sekarang saya pindah lagi User Bin LS Ada lagi Perintahnya beda-beda lagi Ini Printer Print Print banner Printer 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 Ini banyak disini Ada GTK Ini buat Apa yang namanya Grafik lah Buat layar Sini User User Sbin LS Ini Perintah lain lagi Jadi ada 4 folder Kalau saya summary Foldernya Ini Foldernya ada 4 Jadi kalau Yang perlu adalah Perintah Kalau kita nemu perintah Pengen tau caranya Perintah Minus Perintah Minus Minus Help Terus Man Perintah Foldernya Bin Has Bin User Bin User S Sorry User S Bin Cuman yang paling enak Cari di Google Googling yang paling gampang Saya jujur Saya lebih banyak Googling Daripada yang ini Sebenarnya Males juga Baca yang ini Kadang-kadang nyari Perintah yang mana Googling Beres Jadi ini dia Yang perlu kita Kerjakan Gak usah diapal Perintah Liru Gak usah diapal Nanti apal sendiri Kalau udah sering Maka Apal sendiri Kalau udah Maka yang bertahun-tahun Ya apal juga Lama-lama Saya gak pernah Apal sih Otaknya gak kuat Buat ngapa Otaknya Rada belet Oke Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Baik Siang ini Saya dapat Email Dari Mas Siapa Muhammad Kudori Pak Video tentang Pembuatan File server Buat File sharing Sudah pernah dibuat Belum ya Kayaknya Belum sih Dari tadi Ubukubur channel Non-center Belum ketemu Juga Request dong pak Terima kasih Oke Karena Saking gampangnya Gak saya buat Tapi ada di wiki Ini saya buat Ini sekarang Teman-teman Bisa lihat di wiki Saya Pada dasarnya Ada dua ilmu File sharing Dua teknologi Yang banyak dipakai Buat file sharing Yang satu namanya Samba Ini buat File sharing Windows Dia bisa juga Jadi PDC Primary domain controller Jadi ini banyaknya Dipakai di Windows Jadi ini Kayak apa ya Bikin Windows file sharing Tapi di Linux Kira-kira kayak gitu Konsekuensinya Lebih kuat Terhadap virus Tapi kalau ada virus masuk Si server Gak apa-apa sih Karena dia Linux Kalau ada virus masuk Kalau ada virus masuk Window-nya yang kena Virus itu Jadi tetap aja Virusnya kena di Windows Linux-nya gak masalah Oke Ini ceritanya Segala macam Gak usah dibaca Ke bawah Di sini ada beberapa Tentang file sharing Bisa cara nge-set kuota Segala macam Ini yang sambanya ya Saya akan kasih lihat Demo Apa Instalasi yang sambanya Karena banyak Kemungkinan besar Akan banyak dipakai Cuman kalau lingkungan kerja Anda semuanya Mesinnya Unix atau Linux Kalau saya cenderung Pakai yang ini Sebenarnya Cuman jarang dipakai Ini sekarang Pakai NFS Network file system NFS Ini lebih Tahan banting Sebenarnya Dan makanya Juga gak 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 susah Gitu Cuman buat Windows kayaknya Res Jadi Bikin servernya Gak susah sih Sebenarnya Cuman kayak gini Doang sih Aptget install NFS Common NFS Kernel Server Sudah selesai Terus langsung Tinggal dikonfigurasi Sedikit Ini lebih aman Sebenarnya Karena kita Dibatasi Sama banyak orang Pake Windows Kepaksa saya Pake Yang ini aja Instalasi Konfigurasi Ini Bagi Anda yang masih Membutuhkan file sharing Dengan komputer Windows Maka perlu dilakukan Dengan SMB Server message block Singkatannya Samba 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 dibuat Sama Orang Australia Sebenarnya awalnya Oke Awalnya seperti ini Cara instalasinya Sekarang udah dirubah Jadi Samba CIFS Utils Sejak 12.10 Ke atas Sekarang 2020.04 Jadi Sudah 8 tahun Yang lalu Masih aja Perintahnya sama Kasian banget Oke Ini udah saya bikin Oke Ini udah saya bikin Mesin File sharing Ini Kosong Jadi ini ada Server Ubuntu Kosong Yang mana Tadi kosong Ini dia kosong 2020.04.0 Kemudian saya Ini aja sih Clone Saya kasih nama File sharing Oke Sekarang saya jalanin Start Detachable Start Supaya bisa lepas Nantinya Jadi ini saya Jalankan Si servernya Nanti kita akan Coba instalasi Si file sharing itu Di server yang Kita buat ini Nanti kalau mau Nempel Bisa pakai Window Bisa pakai Kayak ginian Ini apa Sini File explorer Terus Ini Ada location Bisa gak Ya New window Jadi yang Maka yang alamat Yang kayak gini Gini Bisa tulis Yang alamat Kayak gini Gini 12 192 1880 Berapa Slash Foldernya Share 1 Apa-apa Jadi bisa Bisa di Browse Dari window Dengan Alamat Seperti itu Nanti Nempel di Folder yang Kita mau Kira-kira Kayak gitu Cuman saya Biasanya Gak seperti itu Saya bikin Script Saya kasih Lihat dulu ya Scriptnya User Local Bin Ini ada More Server 7 Nah ini Script buat Nempelnya Seperti ini Saya bikin Jadi Mount Minus T CFS IP Nya Berapa Foldernya Apa Ditempelin Ke Folder Mana Password Apa Username Apa Itu aja Jadi Di file sharing Ada username Password Ini username Password Kita bisa Set Di file sharing Nanti Terus Kita Saya Biasanya Nempelin Seperti Ini Ke Folder Di komputer Kita Oke Akibatnya Saya Bisa Ngeliat Pake Komputer Ini Ke Folder Itu Coba Kita Lihat Ini Foldernya Mon Mon Tera Mon Oh Ini Mon Tera Yang Bagus Yang Ini Server 9 Ini Perustakan Saya Beneran Ini Saya Tempel Tempel Foldernya Jadi Satu Server Ini Bisa Banyak Yang Di Folder Yang Di Share Banyak Kemudian Ditempelin Nanti Saya Lihatnya Di Far Data Library Berapa Data Library Far Data Library Berapa 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 Nah Ini Ada Disini Far Data Library 2 Misalnya Nah Ini Sudah Di Server Sana Ini Walaupun Keliatannya Kayak Folder Lokal Di Komputer Ini Sudah Server Lain Books Ini Buku Bukunya Ini Perpustakaan Saya Kita Bisa Masuk Ke Perpustakaan Linux Misalnya Linux Book Ini Buku-buku Tentang Linux Oke Ini Bukunya Banyak Banyak Bejibun Sampai Mabok Bacanya Oke Sekarang Saya Akan Coba Buat File Sharing Ini Mana Tadi Saya Coba Show Ini Sudah Misalnya Ono Password Saya Butuh IP Berapa Supaya Bisa SSH Kesitu Karena Ini IP Dynamic Server Ini Server Yang Saya Buat Biasanya IP Dynamic Tidak Static If Config 161 192 168 0 161 Oke Ini Bisa Saya Continue Running In the Background Saya Tidak Perlu Sekarang Saya Masuk Di sebelah Sini Bikin Internal Baru SSH Ono Add 192 98 161 Password Masuk Clear Layar Sudol Misalnya Saya Bikin File Sharing Di Home Public Sama Home Data Jadi Public Orang Bisa Upload Download Data Yang Home Data Kita Sebagai Admin Yang Naruh Datanya Orang Hanya Bisa Read Aja Download Aja Jadi Kita Bisa Punya Dua Versi Satu Read Write Satu Read Aja Kenapa Saya Bikin Dua Versi Seperti Itu Karena Saya Takut Virus Biasanya Jadi Ada Yang Folder Yang Bisa Read Write Tapi Virus Bisa Masuk Yang Read Aja Virus Tidak Masuk Orang Bisa Ambil Datanya Jadi Kalau Sebagai Admin Kita Biasanya Bikin Dua Seperti Itu Kalau Mau Extreme Orang Harus Ngirim Dulu Filenya Ke Kita Kita Yang Upload Jadi Kita Bisa Cek Dulu Ini Virus Segala Macem Itu Dilakukan Kalau Maka Komputer Windows Paksa Kaya Gitu Paling Bagus Gak Usah Pake Windows Kalian Ada Ngamuk Oke Kita Bisa Kerjakan Ini Biar Lebih Bagus Ini Sudah Nggak Dipakai Ini Buang Aja Instalasi Dibuang Aja Ini Sudah Nggak Dipakai Sudah Jadul Banget Yang Itu Sudho APT Update Dulu Jangan Lupa Jadi Saya Akan Lakukan APT Update Oke Sekar Wish Keren Sekarang Saya Masukin Install Samba Sama C CFS Utils Oke Sip Paste Enter Nah Ini Instalasi File sharing Cuma Gitu Doang Sih Nah Sekarang Kita Yang Perlu Dikerjakan Nggak Banyak Sih Cuma 2 2 3 Biji Yang Perlu Dikerjakan Satu Kita Harus Set Nama Group Sama Nama Mesin Apa Supaya Kalau Di Browse Bisa Kelihatan Mesin File Sharing Kita Siapa Namanya Di Group Apa Kemudian Kita Kalau Di Window Kan Klik Foldernya Klik Kanan Sharing Atau Apa Kayak Gitu Ya Kalau Yang Ini Kita Secara Manual Dimasukin Kedalam File Konfigurasi Sambanya Etc Sambah 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 Conf Ini Bentuknya Kayak Gini Saya Begin Ada Dua Folder Disini Publik Sama Data Publik User Bisa Write Bisa Narrow File Data User Hanya Bisa Baca File Jadi Bentuknya Cuman Gini Perintahnya Public Data Ini Satu Blok Public Satu Blok Data Hampir Sama Semua Kecuali Yang Bawah Ini Writable Yes Writable No Available Yes Browsable Yes Public Yes Sama Semuanya Kecuali Yang Ini Bisa D-Write Yang Ini Tidak Bisa D-Write Jadi Cuman Gitu Aja Bedanya Kasih Ubah Permission Di Folder Itu Home Public Saya Udah Bikin Tadi Home Public Home Data Udah Dibikin Kalau Enak Tambahin Min P Terus Buat Supaya Home Public Home Data Ownernya Adalah Nobody No Group Public 777 Permission Data 644 Kemudian Kita Perlu Bikin Samba User Samba Usernya Terserah Kita Siapa Tiap Tiap Orang Bisa Punya User Beda Beda Jadi Kita Bisa Bikin Banyak User Oke Terus Kita Restart Di Sisi Client Di Sisi Client Di Tempat Sayanya Bisa Bikin Seperti Ini Ini Di Client Linux Kalau Windows Lebih Gampang Linux Kayaknya Lebih Susah Maka Comment Line Kayak Gini Saya Lebih Suka Comment Line Lebih Gampang Buat Saya Oke Ini Sudah Kita Install Sekarang Kita Edit Ini Kita Edit File Ini Kita Ambil File Ini Kita Ambil File Masih Nginstall Horor Rupanya Masih Nginstalasi Kirain Sudah Lesai Padahal Sudah Ngomong Banyak Tapi Ini Lagi Setting Sudah Sudah Saya Tidak Berhati In Sudah 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 Nanti Kita Akan Coba Saya Bikin Tempat Nempel Dulu Ini Di Server Saya Akan Masuk Komputer Saya Lagi Biasanya Kalau Di Linux Saya Nempelin Folder Disini Mon Di MNT Adalah Folder Folder Yang Saya Tempel Misalnya Saya Bikin Coba File Sharing Jadi Saya Bikin Folder File Sharing Public Sama Coba File Sharing Data Ada Dua Karena Bikin Dua Folder Saya Bikin Jadi Bikin Tiga Ini Sekarang Ada Coba File Sharing Public Sama Data Ada Tiga Folder Tapi Nanti Kalau Saya Delete Lagi Ini Folder Ini Itu Juga Server Saya Delete Juga Soalnya Ini Oke Udah Jadi Sekarang Sekarang Kita Akan Edit Atau Gini Dula Yaudah Gini ETC Samba Smb.com Akan Kita Edit Oke Nggak Banyak Yang Dirubah Sebetulnya Ini Dia Workgroup Kita Bisa Atur Apa Tergantung Workgroup 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 Di Windows Sama Persis Workgroup Cuman Saya Nambahin Netbios Name Kalau Mau Oke Saya Kasih Nama Coba File Sharing Gitu Ya Nama Servernya Adalah Coba File Sharing Gitu Nah Sekarang Ini Kita Kalau Mau Lihat Baca Baca Disini Bisa Baca Baca Banyak Oke Ini Bisa Silahkan Anda Baca Baca Saya Biasanya Langsung Loncat Aja Kebawah Nah Ini Cara Bikin Ini Adalah Cara Bikin Apa Namanya Sharing Ini Yang Di Sharing Printer Jadi Kita Kita Tau Juga Di File Sharing Kita Juga Sharing Printer Itu Konfigurasi Untuk Sharing Printer Disiap Nama Dia Nah Kalau Untuk File Sendiri Foldernya Saya Cuma Gini Aja Ini Colong Colong Aja Ini Ini Dua Kita Colong Copy Colong Paste Oke Jadi Kita Untuk Folder Yang Di Share Kita Colong Tapi Anda Harus Nyesuaian Dengan Ini Folder Anda Benar Ya Disini Saya Makanya Home Public Sama Home Data Jadi Kalau Mau Bikin Folder Yang Lain Silahkan Gak Masalah Ini Saya Save Oke Sekarang Saya Benarin Ijin Ini Home Public Home Data Sama Masukin Home Public Sama Data Ke Nobody Kemudian Set Permission Buat Public 777 Data 644 Supaya Yang Lain Bisa Read Cuman Admin Yang Bisa Copy Sekarang Masukin Paste Oke Beres Sampai Siti Ini Beres Sekarang Kalau Perlu Bikin Samba User Saya Akan Bikin User Usernya Ono Passportnya 123456 123456 Oke Kalau Mau ditambah Lagi Misalnya Coba 123456 123456 Anda Bisa Bikin User Sebanyak Mungkin Semau Maunya Jadi Kalau Masing Masing Orang Dikasih User Juga Boleh Gak Masalah Oke Nah Sekarang Kita Tinggal Restart Selesai Server Buat Ini Selesai Sudah Cuma Gitu Doang Restart Tolong Diingat IP Nya Adalah Ini Nah Kalau Dia Booting Dengan IP Yang Lain Ya Ganti IP Cuma Ganti IP Doang Oke Sekarang Kita Akan Coba Tempel Dari Sini Tempel Dari Ini Kan Di Server Ini Di Komputer Saya Yang Ini Komputer Saya Mon Coba File Sharing Public Kosong Kita Bisa Ngecek Nempel Apa Caranya DF Min H Ini Kelihatan Folder Yang Nempel Apa Aja Ini Kelihatan Ada 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 Nempel Ke Partisi Dev SD Apa SDA SDB Itu Partisi Yang Ditempel Kalau Yang Ini Ini IP Yang Ditempel Jadi Ada Folder Ini Nempel Ke IP Ini Folder Ini Nempel Ke IP Ini Tapi IP Berapa 161 Belum Kita Tempel Oke Sekarang Kita Akan Nempel Mon Kita Bisa Melihat Dari Sini Juga Bisa Coba Kita Contek Aja Tapi Yang 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 Paling Enak Si Yang Dari Ini Saya Dari Script Jadi Samba Client Minus L Slash IP Folder Minus U Oke List All Share Oh Ini List Aja Ini List Oke Coba Kita Lihat Coba Kita Kerjain SMB Client Perintahnya SMB Client Sudah Tidak Ada SMB Client Oh Harus Install Dulu Oke Saya Akan Install SMB Client Mudah Sudah Masih Ada Sudah Lama Soalnya Oh Masih Ada Gelo Itu Aplikasi Sudah Lama Banget Umurnya Sudah Berapa Tahun 8 Tahun Masih Ada Juga Jadi Kalau Nggak Mau Mikir Bisa Maka Aplikasi SMB Client Tadi Terus Kita Akan Nempelin Tapi Kalau Maka Windows Kita Nggak Nginstall Aplikasi Apa-apa Di Windows Sudah Punya Kemampuan Buat File Explorer Sudah Punya Kemampuan Buat Nempelin Langsung Oke Clear Layar SMB Client Minus List 192 98 161 Slash Minus Apa Sitar Minus User Satu 36 Kelihatan Dia Ada Dua Oke Dua Jadi Dia Ada Printer Dia Share Tapi Ada Dua Folder Public Sama Data Yang Dishare Juga Oke Jadi Dua Ini Dishare Cara Nempelin Nya Adalah Cuma Gini Aja Public Harusnya Saya Bisa Bikin Coba Public Harusnya Gini Doang Sih Kita Percobaan Ini Percobaan Banget Ya Fail Oh Login Failure Passwordnya Apa Ya Coba SMB Client Minus Help Ini Password Service Minus U Gede Mana U U Username Password Passwordnya Mana Ini Jadi Passwordnya Disini Langsung 1 2 3 4 5 6 Gini Cobain Salah Gimana Caranya No Password Net Your Name Authentication File Minus P Gede Minus P Gede Ya Udah Putus Asa Paling Gampang Saya Nyontek Aja User Local Bin Server 7 Share Jadi Mon Ini Jalan Kalau Ini Biasanya T C I F S 1 9 6 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 Public Mon Coba Public Oke Minus O Password Sama dengan 123456 Minus O Username Sama dengan Ono Oh Salah 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 Koma Username Ono Vers Dengan 1 0 Oke Bismillahirrahmanirrahim System call Not supported Coba Kalau Ini Oh Jadi Tanpa Vers 1 0 Oke Nempel Coba Sekarang Kita Ini Saya Catat Dulu Cara Nempel Ini Saya Edit Disini List Bisa Seperti Ini Kalau Untuk List Doang Untuk List Share Ini Gak Usah Folder Name Gak Usah Cukup Ini Aja Nah Untuk Nempel Bisa Seperti Itu Ati Mesin Share Terus Sharing Folder Sharing Lokal Harus Tampai Lokal Ya Udah Biar In Username Ini Dikasih Gini Biar Kelihatan Kayak Harus Dimasuk Terimak Untuk Share Untuk Tempel Gitu Aja Oke Yang Tadi Tidak Bagus Ini Buang Sudah Tidak Berhasil Ya Gitu Sudah Harus Dioprek Jadi Yang Enak Yang Maka Yang Bawa Ini Oke Sekarang Saya Akan Tempel Juga Satu Lagi Data Dia Kasih Tau Uh Cannot Mount Read Only Wow Tidak Dikasih Ijin Buat Mount Read Only Coba Kita Lihat Oh Ya Public Yang Berhasil Ditempel Yang Datanya Tidak Tempel Berarti Tidak Bisa Cannot Mount Tidak Punya Ijin Dia Coba 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 Kalau Dikasih Saya Rubah Disini Data Saya Rubah Disini Nah Datanya Harus 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 Baru Bisa Ditempel Jadi Ini Harus Dirubah Disini Rupanya Ya Gitulah Catatan Lama Kadang-kadang Udah Nggak Berlaku Ini Udah Cetatan Lama Banget Sih Saya Rubah Berarti Sih Bikin 777 Juga Cuma Nanti Yang Akan Apa Yang Akan Batasin Adalah Sambanya Anda Cuma Bisa Read Aja Disitu Tapi Buat Ditempel Tetap Bisa Oke Sekarang Urusannya Adalah Bagaimana Kita Membuat File Mon Coba File Sharing Public Ini Kosong Nggak ada Isinya Cuma Kalau Kita Lihat Ini Dia Public Sama Data Nempel Ke Folder Ini Kelihatan Ini Folder Tempelan Oke Ke Mesin Lain Sekarang Saya Akan Bikin File Touch Coba Nulis .txt Oke Vi Coba Oke Ini Percobaan Nulis File Di Server Oke Sorry Clear Kelihatan Ada File Namanya Coba Nulis Di Folder Mnt Coba File Sharing Public Kita Lihat Isinya Coba Nulis Isinya Cuma Ini Ini Percoba Nulis File Di Server Sekarang Kita Masuk Ke Server Public Clear Dulu Layar Biar Enak CD Public Ini Ada File Namanya Coba Nulis Coba Kita Lihat Isinya Coba Nulis Bisa Dibaca Sekarang Kita Coba Bisa Enggak Di Data Coba File Sharing Data Ini Harusnya Enggak Bisa Nulis Di Sini Karena Tidak Dijinkan Untuk Write Kita Coba Touch Coba Bikin File Permission Deny Langsung Dia Gak Bisa Karena Ini Cuan Read Jadi Yang Bisa Nulis Adalah Dari Sini Dari Server Touch Coba Nulis Data Data .txt Di Server Bisa Kita Isi Coba Nulis Data .txt Ini Data Percobaan Saja Ini Foldernya Home Data Disini Kalau Kita Lihat Sekarang Ada File Coba Nulis Data .txt Isinya Coba Ini Data Percobaan Saja Sekarang Kita Lihat Di Sebelah Sini Ls Ada File Namanya Coba Nulis Data .txt More Coba Nulis Data .txt Ada Isinya Gitu Tapi Di Folder Yang Data Itu Hanya Bisa Read Write Nggak Bisa Oke Demikian Mudah Mudah Bisa Memberikan Gambaran Bagaimana Cara Membuat File Server Sederhana Saking Sederhananya Saya Nggak Taruh Di Video Mudah Mudah Mas Muhammad Khudori Bisa Dapat Manfaat Teman Teman Yang Lain Bisa Dapat Manfaat Dan Kita Bisa Bikin File Server Ini Procesor Cukup Kecil Saya Di Rumah Maka File Server Cuman Atom Memorinya 1 Giga Kalau Nggak Salah Apa Berapa Jadi Atom Cuman Hard 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 4 4 8 Tera Hard Hard Gede Banget Jadi Power Supply Dipakai Buat Hard Hard Bukan Buat Procesor Server Hard Hard Bisa Streaming Nonton Video Langsung Kepas Server Itu Pakai TVD LCD Dan Sebagainya Oke Mudah Bisa Bermanfaat Sampai Sekarang Baik Pada Kesempatan Ini Saya Mencoba Menjelaskan Tentang Teknik Mencari Software Di Ubuntu Atau Di Linus Terutama Yang Turna Debian Yang Menggunakan APT Gate Buat Software Ini Merupakan Bagian Dari Kuliah Sistem Operasi Kuliah Bisa Dilihat Secara Free Gratis Di E-learning Rakyat Ini LMS Ono Center LMS Model Anda Bisa Ikut Kuliah Sistem Operasi OS Ini Bagian Awal Jadi Kita Bisa Lihat Cara Kerja Sistem Operasi Secara Umum Penggunaan Comment Line Dan Repository Oke Repository Sendiri Ada Di File Ada Di Folder ETC APT Sources List Senter Media Repository Ada Disini Di URL L L Oke Ini Gunungan Saya Pakainya ID Archive Ubuntu Dotcom Ini Bisa Dirubah Gampang Merubah Jadi Anda Bisa Cari Di Google Misalnya Dibuntu Source List Cirena Retard Audi Salah Satu Yang Paling Banyak Dibergai Adalah Simpli Linux Dot CH Ini Untuk Sosist Janditernya Kita Bisa Milih Kita Mau Pakai Repository Di Negara Mana Misalnya Indonesia Atau Hongkong Bikin Kacau Dikit Mau Apa Versi Berapa 1804 Oke Mau Mana Yang Kita Ambil Restricted Universe Multiverse Misalnya Ini Main Restricted Universe Multiverse Perhatikan Disini Ada Yang Main Main Source 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 Code Jadi Biasanya Hanya Main Nya Sos Sos Ambil Kalau Anda Ngompal Sekal Macem Maka Anda Butuh Source Pertama Nah Udah Di bawah Disini Ada Generator Generate List Gak Diklik Aja Langsung Ini Kita Kopas Dapat Ini HK Hongkong Archive Ubuntu.com Segala Macem Ini Satu Kalimat Ini Sos Ini Di Ambil Klik Kanan Copy Masuk Kesini Sos Sos Kita Bisa Tambah Ini Saya Taruh Paling Paling Bawah Aja Pasti Jadi Nambahnya Itu Aja Ini Diambil Dari Generator Setelah Ditambah Di Save Ruts Biasa Yes Update Jadi Kita Update Nah Sekarang Bagaimana Caranya Teknik Mencari Software Di Di Tenggul Sos Selesai Nggak Lala Oke Sekarang Bagaimana Caranya Mencari Software Di Linux Anda Bisa Cari Pakai Software Ubuntu Software Oke Bisa Milih Mau Cari Apa Ini Sudah Saya Install Install Ini Yang sudah Saya Install Ini Yang sudah Install Harusnya Maksud Software Manager Ya Parah Dah Susah Lebih Nampai Comment Lain Kalau Comment Lain Gampang Lain 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 Ya Amal Juga Ya Bayang Update Diambil Semua Mungkin Kacau Juga Dora Ini Diambil Semuanya Bikin Sudah 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 overheaders ini kebetulan internet saya pakai ini home jadi lebih lemot karena apa sih namanya oksigennya mati jadi lemot ini waduh hujan terlalu nih urusannya kalau udah untuk mencari software ini kuncinya pt-cash-search kita masukin kata kuncinya apa misalnya game kalau kita mencari ini supaya dibuat per page kasih pipe more ini ada game apa aja di sini kita bisa baca mayong-mines sudoku eh macem-macem habibnya pencet kalau kita mau cari buat anak sekolah misalnya ke-cet-cet untuk belajar ini program untuk belajar ini ada language learning ada astronomi ada belajar bikin molekul kimia basic programming environment for children game Aduh banyak banget sih ini keren banget sesuai education program strategi game ini wuuh educational programming strategi game ini ada cat play apa segala macem jadi kita bisa ngeliat banyak sekali software ada GeoGebra ada waduh banyak soalnya banyak banget asli ini saya akan coba software yang rada rumit buat mainan misalnya kita cari apa ini keseja ini saya cari software untuk elektronik misalnya banyak sekali juga jangan kuatir ada yang buat elektronik desain software ini sampai bikin PCB segala macem ya ini ada yang buat ngeliat PCB ada yang analisasi kubiloket Hai titiknya programing Hai ada nangis saya coba Hai isi space kali bagus menarik ya kalau mau install misalnya kita pilih salah satu kalau pilih 2 juga boleh juga sih enggak ada saksa aja buat nyoba sih silahkan coba macam-macam misalnya kalau mau nge-install ya cuma PT saya biasanya udah sekarang gini caranya di-install misalnya bisa meng-install isi space klik kanan copy klik kanan paste Hai jadi cuman itu aja Hai eh uh dia langsung install segala macem dia Hai Geda langsung BDA langsung elektronik desain apa gitu buat skematik capture segala macem langsung akan di-install semua Hai ini lagi di-download sudah 72% download sekarang 78% Hai download Hai gilirannya gede nih yang ini gede ini sekarang sedap tuh tapi installnya hanya apt-install nama file-nya nama aplikasinya dan dia akan mengambil semua aplikasi yang dibutuhkannya jadi kita cukup menikulkan saya cuma nambil isi space aja dia ngambil langsung yang lain yang dia butuhin dengan cara itu kita cukup gampang sekarang buat install apa segera macem ya kira-kira kita cari aja apa yang kita butuhin ini terus kita dia langsung ngambil semuanya bisa Hai Oke sekarang sudah keinstal selesai saya keluar coba saya jalanin krisis space Hai Wih jangan khawatir ini pertama kali saya pakai juga kita bisa ngambil semacam-macem ini rangkaian elektronik ya ini mungkin yang bukan teknik elektronik mungkin pusing juga lihat teknik elektronika kita bisa edit skematik pun enggak ada Hai wadah Hai menengah Hai nih cuman tampilannya kayak gini tapi sebenarnya comment line ini Wah ini mah comment line juga disini hihihi hihihi hudur ini mainan saya waktu jalan dulu waktu mahasiswa mainan yang ini Hai teman-teman yang ini harus dibuat di rangkaiannya hai hai eh 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 demikian kira-kira jadi cukup mudah bagi kita untuk mencari aplikasi dan sebagainya di Linux dan kita bisa main-main dengan Linux mudah-mudahan bisa bermanfaat